UGM Tanggal 19 Desember 1949, UGM diresmikan oleh Bongkarno, Presiden Pertama Republik Indonesia. Saat ini, UGM memiliki 18 fakultas, sekolah pasca serjana dan sekolah vokasi, dan menjelenggarakan program diploma S1, S2, dan S3. UGM adalah universitas pertama yang didirikan pemerintah Republik Indonesia dan yang terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 51.000 mahasiswa, tak kurang dari 900 mahasiswa internasional dari 51 negara, dan lebih dari 3.000 dosen dan 2.400 karyawan. Sesuai dengan visi 2008-2012, UGM bertekad menjadi universitas riset kelas dunia yang unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan DJI Pancasila, mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Paradigma pembelajaran di UGM adalah STAR atau Student Teacher Aesthetic Role Sharing, di mana mahasiswa diberi peluang luas untuk belajar bertanggung jawab atas proses pembelajaran. UGM juga mengembangkan sistem kuliah online dan mengembangkan soft skills mahasiswa, seperti kepemimpinan, kemampuan manajerial, keterampilan berkomunikasi, dan nilai-nilai kegajah madaan. Penjaminan mutu secara menyeluruh juga dilaksanakan untuk memastikan kualitas tinggi pada program studi, pendelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai universitas riset kelas dunia, UGM banyak mengembangkan riset-riset multidisipliner. UGM juga telah memiliki patent internasional di bidang kesehatan, program penanganan anak-anak dengan diari di rumah sakit yang telah diadopsi oleh WHO, dan metode penanganan konflik sosial yang diadopsi oleh UNDP. Kuliah Kerja Nyata atau KKN Mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM Tematik yang programnya disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berkat komitmennya yang tinggi, UGM diposisikan oleh Universitas PBB di Tokyo sebagai satu dari 50 Regional Centers of Expertise di dunia. Setiap tahun, UGM menerima sekitar 10.000 mahasiswa baru dari program diploma S1, S2, dan S3 dari seluruh penjuru tanah air dan dari berbagai negara. Iklim internasional sangat kental di kampus ini, berkat diselenggarakannya kelas-kelas internasional program S1 di beberapa fakultas dan berkat program-program double degree. UGM saat ini memiliki 900 mahasiswa internasional dari 54 negara dan kepercayaan internasional yang besar membuat UGM mampu menjalin kerjasama dengan 340 perguruan tinggi dan lembaga internasional. Pelayanan kebutuhan Sibitas Akademika dan Masyarakat Umum akan pengujian diberikan oleh Laboratorium Pendelitian dan Pengujian Terpadu atau LPPT dengan pendekatan kolaboratif dan multidisipliner berbasis manajemen Laboratorium Standard ISO IEC 17025-2000. Fasilitas praktek lapangan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan menjadikan kampus lapangan di Hutan Pendidikan Wanagama I di Gunung Kidul seluas 600 hektare. Kampus lapangan Getas di Ngawi dan kampus lapangan Silvagama di Muara Timur Jambi seluas 28.000 hektare. Perpustakaan UGM kini telah menjadi hybrid library yang menjadikan layanan sumber informasi cetak dan digital. Koleksi berbagai database jurel online dan koleksi academic resources digital dapat diakses di dalam dan di luar kampus. Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PPTIK menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi berkapasitas 100 MB per second dan lebih dari 100 area hotspots di kampus. PPTIK juga mengelola Local Node Inherent yang telah terhubung ke 40 perguruan tinggi di Yogyakarta dan sekitarnya. Fasilitas dan pengembangan TIK tersebut membuat UGM selalu meraih peringkat atas pada Webometrics. Universitas menjadikan berbagai fasilitas untuk menampung penyaluran hobi, minat, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa. Oleh pemerintah, UGM dinobatkan sebagai kampus berprestasi olahraga terbaik. Bagi mahasiswa tahun pertama dari luar Yogyakarta yang membutuhkan tempat tinggal murah, Universitas menjadikan lima asrama yang nyaman. Universitas Gajah Mada bersama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, industri, dan masyarakat luas akan senantiasa mengadvokasi kearifan lokal untuk solusi masalah-masalah global. Bagi mahasiswa tahun pertama dari luar Yogyakarta yang membuat UGM selalu meraih peringkat atas pada luar Yogyakarta yang membuat UGM selalu meraih.